Oke halo semuanya kembali di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal coba ngebahas tentang Solo Leveling dan juga One Punch Man War Teman-teman Jadi disini untuk Solo Leveling itu Nanti bakal gue tampilin juga full gameplay Dari game ini ya Karena sebenernya Netmarble itu udah sempet nge-live selama 8 jam Dan nanti bakal gue tampilin beberapa menit Dari gameplay dari si Solo Leveling ini guys Dan kalo misalkan kalian nanya Minimum requirement Speknya segala macem Itu belum ada ya guys ya Cuman yang kita pastiin HP kentang ya siap-siap saja ya Karena disini kalo gue liat efek-efeknya Memang gila-gila banget guys Jadi kalo misalkan HP kalian Agak-agak kentang sih Gue gak tau ya Cuman nanti mungkin kalian bisa coba dulu Kalo misalkan gamenya rilis Game ini rilis di musim semi 2024 Yang artinya dari Antara bulan Maret sampai bulan Juni Tapi semoga aja bulan Maret ya Biar tidak terlalu lama guys Dan oke disini karena gue udah sempet ngebahas Sebelum-sebelumnya Detail-detail kecil yang ada di game ini Di video sebelumnya Video kemarin ya Disini gue langsung tampilin aja gameplaynya Biar tidak terlalu lama ya guys Oke kita udah liat disini Ini dari livestream mereka ya guys ya Dan ini sudah pasti versi PC temen-temen Gue ada info juga Kalo untuk PC tuh ternyata udah gak pake third party Kayak emulator gitu-gitu Enggak guys Bener-bener udah versi PC ya Jadi grafiknya bakal better dari mobile Oke Ini kayak sistemnya Ini bukan game open world ya guys ya Ini tuh kayak sistem dungeon-dungeon gitu men Dan kalian bisa main sama temen kalian nanti Anjir manusia arimau Kayaknya gue harus baca manhuanya nih guys Kalo begini caranya ya Memang ini manhuanya katanya bagus banget coy Rekomendasi Ini yang ini ya Mage nih guys Tipe Mage anjing Ini si Lim Taegyu ya Atau siapa gitu Yang panah Kemarin udah sempet kita liatin ya skillnya Dia ini kayak bisa ini ya Bisa ngambil-ngambil pasukan gitu ya Oke ini boss yang kemarin sempet kita liatin Ada di trailer Intinya disini gak harus tentang Sun Jin Woo ya Ada kartu-kartu lainnya juga guys Jadi semuanya bakal ke bagian Ke bagian ini lah Ke bagian main ya Nah ini adalah contoh gameplaynya dari si orang Korea ini men Ini gue tidak tau apa Cuma kalo misalkan kalo gue liat Ini kayak penambahan stat gitu guys Yang bisa kita ambil ya sepertinya Dan kayaknya cuma bisa ngambil 4 deh Ya bener ya Yang di bawah itu list-list apa skill-skillnya gitu Yang di atas itu yang kita ambil guys Ini kayak mungkin kayak ningkatin attack Ningkatin HP atau segala macem Nah ini ada karakter aja temen-temen ya Dan kita bisa bawa 3 ya Kita bisa bawa 3 guys Dan apakah mereka semua bisa langsung playable Atau kita harus gacha ya Oke Oh 1 karakter utama 3 support Tapi ngomong-ngomong ceweknya lucu juga guys Dia salvok gue nih kalo begini caranya nih Liatnya ke ceweknya anjir Lucu banget bang Ah ini tombol-tombol Oh bener guys Ini versi PC nih ya Tombol-tombol lah keliatan tuh ya Kalo kalian pengen ini Pelajarin deh tuh Hana, Dul, Set Nah ini dia Anjir Salfok coy Liatin ke ceweknya bangke Oh ada pasukan-pasukan kecil yang Bantuin kita juga guys Oke Wancur Ah gila sih Ini kalian Jangan sampai punya skill isu guys Main game ginian Harus apalahpalin Tiap kombonya segala macem ya Dan kalo misalnya kita liat Di pojok kanan atas Itu ada tombol-tombol Karakternya itu Gue gak tau apakah kita bakal ganti karakter Atau cuma segedar bantuin Si supportnya ini Anjir Ada shieldnya gitu ya Bossnya ya Oh ganti Oh enggak guys Enggak ganti guys Itu cuma support doang berarti ya Tadi yang ceweknya sempet keluar itu Support doang temen-temen Nah tuh sekarang tuh gantian tuh ya Yang Kayak paladin Muncul dia Dan bossnya mati Tapi tungannya tetep Kebagian frame juga sih Support Butuh juga coy di game ini Wancur ultimate-nya boss Ultimate-nya guys Gak kena nih Miss Oh dia nge-summon Tadi ya nge-summon Cuman animasinya lama tuh Jadi dia kena skillnya Si bossnya Anjir rame banget cok Kabur bang Wait Ini kalo gue perhatiin Bossnya kenapa ini ya Kalo misalnya lagi ngamuk Area-area merahnya tuh Satu map kanan anjir Tuh lah tuh 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 ya Tuh satu map kanan anjir Ngindarin lah gimana dah Apakah ada spot yang bisa dihindari Oh ada deh yang di ujung banget ya Ada guys Ada guys Diselamatin tadi ya Ah ancurin towernya tuh Ancurin Nah kan bener Oke Jangan sampe dibiarin lama-lama ya Ntar aja pasti bakal meledakin tuh si bossnya Eh bang Wih coba Wait 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 Oh kalah ya Bentar 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 Tadi darah bossnya kayaknya berkurang sendiri deh Kena ultimate-nya deh Bener gak sih Oh enggak deng Enggak deng Ini darah idinya ya Darah si towernya Gue kira darah bossnya Nying Enggak guys Enggak guys Ya mati Gimana sih neng Aduh cantik banget guys Oke temen-temen ya Tadi full gameplaynya kayak tadi cuy Agak gergetan memang ya Kalo liat cewek main guys Enggak kabur aja Yang mainan-mainan santu Tapi gapapa ya Dan tadi untuk gameplaynya kayak tadi ya guys Jujur itu game-nya bagus banget sih Gue nungguin banget men Kayak mungkin kalo misalkan ini Gue pengen ini dah punya si Siapa tuh yang panah itu Kayaknya oke punya Kalo gue liat liat ya Dan oke Kita mungkin langsung bahas Ini kali ya One Punch Man guys Nah ini dia Kita sudah masuk ke dalam Website-nya guys Ini adalah game yang ditunggu-tunggu Dan sepertinya Bakal menghancurkan Game Black Clover Mobile Ya boss ya Karena gue juga termasuk Yang bakal mainin ini game Karena jujur aja Untuk Black Clover Gue tuh sebenernya Tidak mengharapkan Game turn-based guys Gue tuh mungkin Kalo misalkan Black Clover gameplaynya kayak gini nih ya Gamenya open world gitu Terus Kalian bisa party Sama temen-temen kalian Menggunakan karakter-karakter Dari Black Clover Nah itu mungkin gue suka men Kalo turn-based jujur Emang bukan tipe game gue banget guys Gue tuh sukanya game-game Yang kayak gini Terus kayak MMORPG RPG gitu-gitu Gue suka banget men Dan disini Untuk pre-regisnya Sudah hampir mencapai 10 juta ya Ini mungkin Kayak disekitar 8 jutaan Dan kalian kalo misalkan ini Silahkan pre-regis Kedalam website-nya Nanti ada di deskripsi ya guys Untuk Apa Tahap testnya Gue untung aja Waktu itu kebagian Nanti mungkin buat ini kali ya Gue tampilin gameplay Dari ini kali ya Waktu gue rekaman kemarin ya Karena disini sebenernya Untuk penjelasan-penjelasannya Nggak ada guys Ya paling kayak cuman Gambar-gambar screenshot Ada karakter-karakternya Ada si Genos Ada Atomic Ada si Sonic Karakternya banyak kok guys Tenang aja ya Disini nggak semuanya full Yang jelas ada banyak Ada si Silver Fang ya Cuman disini nggak ada tuh ya Disini nggak ada guys Dan untuk require minimumnya Bentar ya Gue coba cari ya Siapa tau ada guys Oke guys Ini untuk minimum requirementnya ya Disini ada untuk PC Ini sebenernya Waktu tahap test sih guys Cuman ini mungkin sebagai acuan Kalian bisa main atau nggak ya Disini ternyata untuk PC Windows 10 64bit Terus ada Intel Core i5 Ada 8GB RAM Harus menggunakan Nvidia Ya 1060 Terus harus Ya ini storage-nya 10GB lebih Kemudian untuk Android guys Ini Android-nya Snapdragon 670 Helio X27 Dan di atasnya RAM 3GB dan di atasnya Terus sistemnya Android 7 Dan di atasnya Dan harus storage ada sekitar 10GB-an Kalau misalkan kalian nanya Sebenernya versi PC itu Lebih-lebih gede ya Memang ya Kalau untuk Android Seinget gue berapa ya Cuman 6GB-an kok Cuman 6GB-an Kalau PC itu Seinget gue lebih dari 10 guys Waktu tahap test 2 kemarin ya Seinget gue Karena gue udah agak-agak lupa men Dan oke Kita mungkin bakal coba lihat Di Youtube gue kali ya Karena gue sempet Mainin game ini Oke Dan kita udah masuk Kedalam gameplaynya Ini adalah video gue Waktu tahap test kemarin Disini suaranya gue kosongin ya Karena ada suara gue ngomong men Cuma seenggaknya Kalian bisa lihat menunya Seperti apa tuh ya Disini ada di character development Ada team Terus kalian bisa gacha Dan kalian ini Bener-bener bisa jalan-jalan men Kalian bisa jalan di hero asosiasi Atau mungkin di luar map Itu juga bisa Nah ini contoh gachanya Seperti ini Nanti kalian bakal dapat SSR gratis ya Seinget gue Dan gue saranin Kalian ngambillah Silver Fang cuy Nyari Silver Fang ya Atau mungkin Dream Saitama juga oke sih Tapi kalau gue Kayaknya ngambil Silver Fang deh guys Nah ini contoh sistem gacha Seperti ini temen-temen Tuh ya Ini gue gacha Ampas men Tuh Kalian bisa jalan-jalan Pokoknya bisa kemanapun Kalian bisa Dan ada story questnya juga Sama disini setiap Ini kalau seinget gue Ini deh Ini ngikutin dari animenya guys Storynya Seinget gue ya Dan oke Kita mungkin bakal langsung Agak cepetin aja Langsung ke Video Oh nih Kita gak usah deh Ini aja langsung nih ya Disini setiap battle Itu kita bisa membawa Empat party Atau empat orang Dalam satu party ya Yang artinya ya Kita gak bakal kesepian Main main gamenya Tuh Enak ya Gue suka game-game kayak gini men Jadi Gak cuma kita sendirian gitu Tapi ditemenin sama NPC-NPC Yang pinter banget men NPC-nya pinter ini ya Gak bodok dia Wah ini kalau kalian full SSR sih Gila men Ini gue kayaknya bakal top up Di game ini deh Dan ya Kalau kalian perhatiin tuh Di pojok kanan Itu ada skill-skillnya ya Ada space Buat kabur Ada Q Ada E sama R Ntar ultimate-nya ada T ya Diat di pojok kiri guys Di atas tuh ya Itu harus ditunggu sampe 100 Kalian harus sering-sering nge-hit Seinget gue bisa ini deh Bisa ganti karakter deh Aduh gue agak-agak lupa lagi Udah lama banget guys Soalnya ada beberapa bulan ya Nah intinya disini gue ngambil Dream Saitama guys Dari gacha ya Dapet Ini lawannya si Kerap lantai Tuh ada link gitu ya Itu ada joint attack gitu guys Jadi kalau misalkan Kalian kombonya bagus Nanti bakal nge-trigger Si combo link-nya ini Tuh Gila men Aduh ini sih black clover sih Auto Meninggoy ya enjing black clover guys Black clover Lagian gimana kenapa turn base ya Aduh Sudah tau ya Di Indo Rata-rata orang sus ini guys Tidak terlalu suka Apa Tidak terlalu suka turn base ya Gue termasuk yang tidak suka turn base guys Oke Seinget gue ini bisa ultimate nanti deh Nyampe ke tahap ultimate kayak Ini setiap karakter Mempunyai skill yang masing-masing ya guys ya Nah ini ultimate gue nih kayaknya ini Nah ultimate Ayo weh Set sama botak Nah ini guys Ultimeta liat nih ya Ada animasi-animasi lucu imut Mengemaskan gini boss Tapi sayangnya disini Animasi si saitamanya kan ada 3D-3D gitu kan Kayak ada cutscene-cutscene Itu gue kadang Gak boleh liatin cuy Harus di skip ya Cutscennya Karena copyright anjir Dikiranya ngambil dari animenya guys Padahal dari gamenya langsung Mungkin gara-gara karakternya ini Agak-agak Gak terlalu 3D banget ya Maksudnya grafiknya tuh Masih kelihatannya kayak anime banget Jadi youtube tuh ngedetectnya dikira dari animenya anjir Oke coba kita lihat lagi ya disini ya Bangun anjing Itu saya tamadrim ya Saya tamadrim guys Nah ini ada gacha-gacha segala macem Nih open mapnya nih ya Gue kasih lihat guys Tuh Lo bisa jalan-jalan jir Di Jepang guys Lo bayangin ya Dan tempatnya juga gak sepi gitu Jadi NPC-NPC itu lalu lalang Lalu lalang Enak banget men Gue suka game-game kayak gini guys Jujur Seneng ya Lihatnya ya Jadi gak terlalu Sepi banget lah Tuh NPC lalu lalang tuh penting banget coy Untuk sebuah game open Open world gini Oke ini ada daily quest Ini ada side questnya juga tuh ya Ada collector challenge sama apa tadi tuh Nah join team Ini kita bisa main sama orang lain juga ya guys Bisa party gitu Jadi tergantung kalian Lihat tuh ya Keren banget anjir Nah kalo gini kan enak ya Jadi gue bisa mabar sama kalian coy Kalo misalkan di discord gitu Misalkan gue lagi Butuh bantuan Atau kalian butuh bantuan Atau mungkin kita berdua lagi sama-sama main ya kan Gue bilang kayak Eh sini party disini Aduh enak banget coy Nah ini gue silver prank dapet dari mana ya Gue gacha Gue gacha atau apa ya Kayaknya gue lupa nih silver prank dari mana men Ya intinya kayak gitulah Kalian bisa ini Bisa satu party Sama orang lain ya Tapi seinget gue yang ini tuh ini deh Karakter-karakter gue semua Ini gameplay silver prank guys Gue kayak kemungkinan untuk SSR Gue bakal ngambil silver prank sih Ya gak tau lah sesuai woki aja Tapi kayaknya silver prank gue suka Frogman Ya mungkin gameplaynya segini dulu aja kali ya guys Intinya kalian wajib tunggu sih dua game ini Yang paling mendekati ya One Punch Man ini bakal rilis di tanggal 31 Dan abis itu solo leveling juga wajib banget kita cobain guys Dan oke jadi mungkin video sampai sini dulu aja Kalo kalian suka sama video gue silahkan like Kalo gak suka silahkan dislike Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah